Terima kasih Anda masih bersama kami, Jak Lingko menjadi sorotan setelah sopir menggelar demo pada Selasa 30 Juli di kawasan Balai Kota Jakarta. Para sopir memprotes terkait upah hingga penerbitan surat izin trayek. Pagi ini situasi armada Jak Lingko di kawasan stasiun Tebet terlihat ramai dipadati oleh para penumpang. Jak Lingko 48A dan 43B di sekitar Tebet ini cukup ramai mengingat trayek yang dilewati menjadi jalur para pekerja seperti kawasan Kuningan dan juga Sudirman. Meski banyak warga yang terbantu dengan adanya Jak Lingko, para sopir mengeluhkan upah yang dihitung berdasarkan jarak kilometer. Hal ini mengingat Jakarta yang padat dan macet sehingga para sopir sulit mencapai target dalam sehari mencapai maksimal 100 kilometer. Selain harus menerjang jalanan yang macet dan mengejar target jarak tempuh 100 kilometer perharinya, sopir Jak Lingko harus dihadapkan dengan kenyataan getir, yakni gaji telah dibayarkan dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini pun dikeluhkan sejumlah sopir Jak Lingko yang mengaku kesulitan menghidupi keluarganya. Untuk update-nya kita tergabung dengan Nova Naya, antaka korespondensi CNN Indonesia. Halo, selamat siang Naya. Naya, apa sebenarnya yang menjadi penyebab gaji sopir Jak Lingko telah dibayarkan dan apa saja tuntutan dari para sopir Jak Lingko? Naya. Saya yang menjadi penyebab. Ya, selamat siang Naya, di jalan juta menjata jika kita review pada tanggal 30 Juli, tempatnya di hari Selasa, sejumlah sopir Jak Lingko ini berkumpul di kawasan balai kota untuk menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah, dalam hal ini kepada PJ Gubernur, yaitu ada 3 poli utama. Yang pertama adalah terkait pengaturan usia dari angkot reguler, karena sesuai dengan perda, pasal perda nomor 5 tahun 2014 ini, untuk usia angkot reguler ini maksimal 10 tahun. Kemudian yang kedua, itu adalah terkait adanya, para supir ini menganggap adanya ketidakadilan terkait kuota Jeklingko pada semua operator. Dan yang menariknya adalah yang ketiga, itu terkait upah yang tergantung dengan jarak kilometer supir Jeklingko sendiri. Dan terkait upah yang bergantung terhadap jarak kilometer ini, untuk upah para supir Jeklingko ini memang bergantung dengan jarak tempuh atau jarak kilometer yang diperoleh. Karena untuk per kilometernya saja dihitung 1.809, sehingga untuk sehari saja maksimal supir Jeklingko ini harus mencapai target 100 kilometer. Artinya, ketika kita kalikan 100 kilometer ini per meternya 1.800 atau seharinya bisa mencapai 180 ribu, barulah supir Jeklingko ini bisa mendapatkan upah sesuai dengan UMR DKI Jakarta, yaitu sebesar 5.068.000. Namun yang jadi masalah, tadi kami juga sempat bertanya kepada sejumlah supir Jeklingko, bahwa yang jadi masalah adalah kondisi DKI Jakarta yang kita ketahui padat dan juga macet, inilah yang menyulitkan mereka untuk bisa mencapai target 100 kilometer dalam satu hari. Sehingga untuk upah dalam sebulan atau 28 hari ini, belum tentu bisa mencapai target 5.068.000 atau sesuai dengan UMR. Selain itu juga tadi ada beberapa yang menggelukkan terkait adanya gaji yang telat dibayarkan. Dan diharapkan memang ketika suara mereka sudah didengar, audiensi telah dilakukan dengan Kepala Dinas Penghubungan, ini gaji mereka juga bisa tepat waktu dan juga tentunya perhitungan upah dengan jarak kilometer ini bisa digunakan kebijakan yang lebih fleksibel mengingat kondisi jalan yang cukup padat dan macet, sehingga memang banyak juga warga yang mengeluhkan ketika supir ini menargetkan jarak tempuh yang banyak atau maksimal 100 kilometer ini seringkali supir ini menjadi lebih ugal-ugalan atau berburu atau sangat cepat ketika mengendarai jaklingko. Dan tentu saja untuk aspirasi ini sudah didengarkan oleh pihak pemerintah, baik dari penjaga gubernur dan juga telah ada audiensi dengan Kepala Dinas Penghubungan, Kepala Dinas Penghubungan di mana Kepala Dinas Penghubungan juga telah menelaah dan tentunya berharap agar solusi dalam waktu dekat baik terkait upah yang tidak telat, kemudian juga upah yang dihitung dalam jarak kilometer ini bisa didengarkan, sehingga para supir ini bisa lebih tenang untuk bisa melakukan pekerjaannya. Selain itu juga ketika dia mau kemarin di Balai Kota juga memberikan waktu kepada pemerintah, yaitu selama 14 hari ditunggu agar pemerintah ini bisa memberikan solusi yang tepat. Dan juga apabila tuntutan mereka tidak dikabuli atau tidak ada penyelesaian yang baik, dalam waktu 14 hari ini tentunya para supir jaklingko ini juga nanti akan melakukan demo kembali untuk menyampaikan aspirasinya. Tentunya dengan adanya demo juga tentunya akan menghambat aktivitas ekonomi, baik dari supir maupun aktivitas warga. Salah satunya seperti di stasiun tebet ini yang menjadi salah satu stasiun integrasi, karena sejak pagi hingga siang hari ini memang masih ramai, gimana memang jaklingko ini menjadi salah satu alternatif angkutan publik yang favorit bagi warga, karena dengan ada integrasi atau angkutan umum ini bisa memudahkan masyarakat, khususnya warga DKI Jakarta untuk menjangkau ke kantor yang memang, kalau kita ketahui seperti wilayah kuningan Sudirman ini cukup macet dan juga bisa mempermudah kondisi macet di Jakarta begitu, seri. Baik Naya, kita nantikan eksekusi solusi yang ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap tuntutan dari para sopir jaklingko. Nova Naya Antaka, terima kasih untuk laporan Anda, selamat kembali bertugas korespondensi CNN Indonesia.